Kenaikan harga kedelai yang melebihi ambang batas ideal berdampak pada produksi tahu di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Di tengah harga kedelai yang mencapai Rp9.500 per kilogram, pengusaha mengaku tak mendapatkan untung. Padahal dalam sehari, Muhammad Musa salah satu pengusaha tahu di Kota Blitar mengaku menghabiskan kedelai sebanyak 3 kuintal setengah. Dengan produksi sebanyak itu, pengusaha bahkan harus menalangi biaya produksi hingga Rp2 juta setiap minggunya. Sebab mereka tak ingin para pelanggan setianya kabur saat mereka memilih menaikan harga. Kalau pelanggan kami kan semuanya kecil-kecil, jadi kalau dinaikan harganya mereka komplain. Pak, ini sudah berjalan berapa lama Pak? Kurang lebih satu bulan. Terugianya tiap 10 hari sekali kami ada keberikan Rp2 juta. Rp2 juta per 10 hari Pak? Ya. Tapi tetap terus bertahan Pak ya? Terus bertahan. Di tengah kelesuan ekonomi akibat pandemi COVID-19, ini pengusaha berharap kenaikan kedelai segera teratasi. Dari Blitar, Yudhistira KSTV